Buat lo yang lagi nyari kerja, pasti sering ngeliat lowongan dengan posisi MT atau kalau di bank tuh ODP namanya. Nah, sebetulnya posisi apa sih itu dan gimana prospeknya? Gue bakal ceritain pengalaman gue ikut program MT di salah satu perusahaan nasional. Jadi posisi MT itu emang cocok banget buat lo yang baru lulus kuliah, karena biasanya perusahaan juga nyari yang emang fresh graduated, alias belum kerja. Jadi kalau lo belum tau ya, MT itu kan kepanjangannya manajemen trainee. Nah, sesuai dengan namanya tuh, kita akan ditempatkan di level manajemen, yang kalau gue dulu itu levelnya langsung supervisor. Jadi gak lewat tuh level staff dan senior staff. Nah, sedangkan trainee itu kan artinya training ya, dimana kita tak akan ditraining selama beberapa bulan. Kalau gue waktu itu setelah gue daftar terus diterima, kita tuh langsung tanda tangan kontrak gitu. Nah, selama seminggu awal tuh kita belajar tuh teori di kantor pusatnya ya, jadi di materi ruangan lah, tentang perusahaannya, divisi-divisi, sampai SOP-SOP dan aturan perusahaan. Setelah dapet materi di kantor pusat tersebut, barulah gue waktu itu sama temen-temen seangkatan gue, waktu itu ditempatkan di cabang-cabang yang terpisah.